Intro Ya, baik nama saya Ali Bisnis kita Soto Macangkir Jadi soto bening tanpa santan Sirekat kita menggunakan ayam kampung asli Dan hampir tidak menggunakan vaksin Jadi disini adalah Ibarat tempat bertemu Orang yang menawarkan Usaha Sama orang yang mencari usaha Jadi one stop shopping Jadi pengen cari usaha apapun disini kan ada Ini yang kita tawarkan adalah kuliner Jadi konsep bisnis kuliner tanpa koki Ya, harapannya dengan begini Ini akan banyak mitra yang kepingin jadi pengusaha Atau yang pengen ngembangin usaha baru Kita sudah tawarkan Dengan konsep yang sedang sangat-sangat sederhana Cara proses masaknya Jadi tidak butuh Tidak butuh koki itu tadi Karena kita menggunakan konsep bumbu pintar ini Ya, jadi dengan adanya bumbu ini Siapapun yang masak Dijamin sama rasanya Kalau kita bisnis ini sudah secara resep sudah turun-turun dari kakek Cuma untuk dibisniskan mulai tahun 2008 2007 Jadi awalnya sebelum bisnis ini kita ada bisnis yang pertama yaitu bisnis handphone Seluler Nah, disitu Dari beberapa pengalaman karyawan yang masuk Itu dibutuhkan karyawan yang minimal lulusan SMA Pernah sekali dua kali lulusan SMA nggak bisa Nah, terus kita berpikir bagaimana caranya belinya bisnis Tapi tidak harus orang yang berpendidikan tinggi Contohnya ada ternyata ketemunya kuliner Dan kulinernya ketemunya Soto Karena sangat sederhana bisnisnya Tapi rasanya dicari banyak orang Jadi yang ditawarkan dari Soto Mat Canggir Itu yang pertama adalah Konsep tadi itu tadi Konsep bisnis kuliner tanpa koki Karena yang pintar bumbunya Nah, jadi prosesnya sangat sederhana Proses masaknya hanya butuh waktu 55 menit Dengan cukup tiga langkah Mengasuk, rebus air Masukin ayam, masukin bumbu Udah, terus ya Dan rasanya pasti akan sama dengan originonya Ya, jadi Soto itu teman-teman pendampingnya Ada sate kerang, sate jeruan, sate ayam, sate telur kuyo, tempe bergedel Itu teman-temannya Jadi paling pengembangannya Kalau tempatnya gede Gede itu bisa sampai 100 orang katakanlah Itu bisa ditambahkan menu misalnya kayak ayam goreng Tapi kalau kurang Katakanlah kapasitas sampai 50 orang saja itu cukup Soto saja sudah mendapatkan hasil yang cukup bagus Jadi promo saat ini Jika selama event ini Kita ada program diskon namanya Jadi cukup dengan tanda jadi 1 juta Itu dapat potongan 5 juta Jadi online itu sifatnya untuk memberitahu Kalau orang yang kepengen bisnis warah laba Soto Orang masih Kebanyakan orang Indonesia itu 80% nyari di Google Ya Mesin pencari yang paling mobil itu di Google Kalau dia kita ngantik warah laba Soto Prinses Soto dengan bahasa-bahasa turunannya Ya kita keluar Ya itu kalau target Om Zed sekitar 700 ribu per hari Om Zed ya Itu balik modalnya sekitar 11 sampai 12 bulan Karena itu gak punya value berarti Tapi begitu berhasil bumbu, kasih ayam Jadi dia punya nilai jual yang bagus Baik Saya Ali dari Soto Macanggir Sukses terus buat Miyaga TV Makin banyak penontonnya Sukses berkah Mandiri Oke Saksikan terus Miyaga TV Terima kasih telah menonton